Intro Jangan lupa subscribe Ya OPPO Find X2 Pro ini sebenarnya adalah generasi kedua dari OPPO Find X Dimana pada saat itu OPPO Find ini adalah memang satu-satunya flagship yang menjadi pioner flagship yang memberikan motorik pop-up kamera Menurut saya OPPO Find X pada saat itu adalah satu-satunya HP yang memberikan kesan yang revolusioner Ternyata di tahun ini OPPO Find X itu meluncurkan generasi keduanya Dan dinamai OPPO Find X2 dan OPPO Find X2 Pro Dimana pada saat ini saya mereview di varian yang tertinggi yaitu OPPO Find X2 Pro Ya kita mulai dengan desainnya Jadi desain yang saya ambil ini ada dua varian sebenarnya Saya mencoba untuk mengambil yang warna orange Dimana yang warna orange ini bahannya unik banget Jadi tidak seperti kebanyakan HP Ternyata bahan di belakang ini adalah sintetis bukan benar-benar asli kulit Dan ada satunya lagi yaitu warna black dengan bahan glass ceramik Dimana kedua HP ini memiliki feel yang beda Dan kebetulan vegan leather yang saya pegang ini cukup kokoh ya di belakang Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau HP ini jatuh Karena bagian belakangnya itu lebih empuk sih Jangan sampai lupa walaupun HP ini memiliki sertifikasi anti air Tetapi bahan sintetis ini mungkin menurut saya lebih gampang aus ya Dibandingkan dengan ceramik Kalau dimasukkan air sering-sering Dan desain seperti ini itu menurut saya refreshing banget Karena kesan leather yang ada di belakang ini cukup premium sekali Tetapi saya sayangnya cuma satu Yaitu warna pilihan warnanya itu terbatas banget Cuma ada warna orange Saya sebagai laki-laki saya lebih senang kalau ada pilihan warna lain Seperti warna coklat atau warna black dengan bahan yang sama Untuk memberikan kesan yang maskulin bagi pengguna pria Ya selain desain belakangnya yang unik Saya juga impress dengan layarnya Jadi menurut saya ini adalah layar terbaik untuk sebuah smartphone Kalau kalian tahu 120Hz yang ada di Samsung itu terbatas di Full HD Sedangkan di Oppo Find X2 Pro ini mereka tidak menurunkan resolusi Di 120Hz which is untuk saya ini adalah salah satu fitur yang impressive Dibandingkan dengan seri Samsung Galaxy S20 Full HD Dan untuk layarnya saya juga menambahkan di sini juga support untuk HDR10 Jadi di Oppo Find X2 Pro ini adalah satu-satunya HP yang menurut saya Itu memiliki produksi color yang kaya dibandingkan dengan HP-HP lain di kelas flagship ya Jadi untuk produksi layar di Oppo Find X2 Pro ini mampu memproduksi 1 miliar color Jika kita bandingkan flagship yang lain ternyata mereka hanya memproduksi 16 juta warna Dan satu lagi fitur yang luar biasa yang Oppo tambahkan yaitu Ultra Vision Di mana Ultra Vision ini memberikan enhance dan saturasi warnanya yang lebih pop dibandingkan dengan AMOLED biasa Ultra Vision yang ada di Oppo Find X2 Pro ini juga memberikan refresh rate yang stabil Jadi saya senang banget dengan kualitas layar Oppo Find X2 Pro ini Saya masukkan kategori layarnya ini adalah layar terbaik yang pernah saya review di channel DB Gadget ini Yap dan yang kedua adalah baterainya Mungkin dari kalian ada yang bertanya apakah dengan kualitas 120Hz refresh rate Dengan resolusi Quad HD display ini mampu memberikan screen on time yang cukup Setelah saya menggunakan sekitar kurang lebih 1-2 minggu Itu menurut saya screen on time-nya itu cukup impressive ya Saya mencoba menyalakan 120Hz dan resolusinya sudah Quad HD display Itu sudah bisa menemani saya sekitar 5-6 jam SoC-nya, screen on time-nya Tapi tenang saja, jika kalian kurang puas dengan screen on time di resolusi maksimal Kalian masih bisa punya senjata andalan yang lain Yaitu charger yang mendukung 65W FOG 2.0 Yang mana kalian bisa mendapatkan 0-100 itu dalam jangka waktu kurang lebih 38 menit Which is crazy fast Jika kalian ingin mendapatkan screen on time yang lama di Oppo Find X2 Pro Saran saya kalian perlu menurunkan resolusi layarnya ke Full HD dan refresh rate-nya kalian turunkan ke 60Hz Itu cukup memberikan screen on time sekitar 7-8 jam Dan yang selanjutnya adalah performa Jadi kalian tahu kan bahwa Oppo Find X2 Pro ini adalah satu-satunya flagship yang masuk ke Indonesia Dan ini adalah satu-satunya mengapa sebagian orang ini lebih memilih prosesor Snapdragon dibandingkan dengan Exynos Dan Oppo lah satu-satunya HP yang masuk ke Indonesia secara resmi yang menggunakan Snapdragon 865 Untuk performanya saya sudah melakukan untuk bermain game Saya selalu memberikan dua skenario di channel ini Yaitu untuk multitasking jelas tidak ada masalah Snapdragon 865 Dan yang kedua ini adalah skenario yang mungkin berat Yaitu bermain game Dan untuk bermain game saya menginstall Call of Duty Dan saya bisa mendapatkan settingan grafik rata kanan Dan saya memainkan selama satu jam Terjadi thermal throtting Dan suhu yang ada itu sangat stabil sekali Jadi saya puas banget dengan Oppo Find X2 Pro di sektor performance-nya Baik itu untuk multitasking dan juga untuk bermain game Yang selanjutnya adalah speaker Wow, ini speakernya keren banget sih Ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker ya Di bagian bawah dan di bagian atas Dan menurut saya untuk kualitas stereo speaker-nya ini cukup nendang banget Jadi speakernya di Oppo Find X2 Pro ini tidak timpang Biasanya ada beberapa stereo yang cuma keras di speaker bawah Dan ini bawah dan atas ini cukup balance Dan bass-nya cukup bulat Menurut saya speaker dari Oppo Find X2 Pro ini masuk kategori A+. Yang terakhir adalah kameranya Yaitu dibekali dengan 3 setup kamera Dengan main kameranya yang menggunakan sensor terbaru dari Sony Yaitu IMX689 Yang resolusinya 48MP dengan f1.7 Ditambah OIS pula Menghasilkan gambar yang tajam Dan warnanya cukup pop Menurut saya dengan karakteristik yang tidak lebih seperti seri-seri Oppo sebelumnya Dan yang paling penting adalah color size-nya ini tidak dibuat-buat Yang selanjutnya adalah lensa super wide-angle kamera Dengan resolusi 48MP dengan f2.2 Dengan sensor Sony IMX586 Menurut saya kualitas dari super wide-angle kamera ini hampir sama dengan main kamera Bahkan saya tidak bisa membedakan antara warna dari main lensa dan super wide-angle kamera Which is ini adalah salah satu pertanda baik Dan hal yang membuat saya kecewa di Oppo One X2 Pro Terutama di super wide-angle kamera Ini adalah wide-nya tidak terlalu wide Dimana hanya focal length-nya 17mm Dan itu menurut saya kurang wide sih Ya yang terakhir adalah lensa periscope kamera di Oppo One X2 Pro Dibekali dengan 13MP dengan f3.0 Dengan 5x optical zoom Dan 10x hybrid zoom Dan menurut saya color yang dihasilkan ini Memang tuningnya pas banget Hampir sama dengan kedua lensa yang kita bahas tadi Dan ini adalah salah satu tanda baik juga Dengan color science yang hampir sama ketiga-tiga lensa ini Ini adalah salah satu achievement baru dari Oppo Yang memberikan stigma bahwa tiga lensa yang berbeda Masih bisa mendapatkan warna color yang sama Which is really nice Dan untuk kualitas videonya saya bisa bilang Bahwa Oppo One X2 Pro ini adalah Salah satu video recording terbaik di Android Dan menurut saya bisa kita sandingkan dengan iPhone 11 series ya Karena apa? Karena ketiga lensanya ini sudah mendukung 4K Dan image stabilisasi-nya di resolusi 4K 60fps ini sudah stabil banget Dan satu fitur yang saya seneng banget adalah Ada fitur Ultra Steady namanya Jadi Ultra Steady ini bisa memberikan stabilisasi tingkat dewa Bahkan kalian tidak perlu menggunakan gimbal ini sudah steady banget Tapi catatan di Ultra Steady ini Kalian hanya bisa menggunakan di resolusi 1080p di 60fps Ya kesimpulannya apakah Oppo One X2 Pro ini mampu bersaing Atau layak dibeli di tahun 2020 ini sebagai flagship kalian? Menurut saya bisa yes Kalau kalian cukup open-minded Tidak melulu melihat brand sebagai satu prioritas kalian Dengan apa yang ditawarkan di Oppo One X2 Pro Pertama display yang kualitasnya luar biasa Dan yang kedua adalah charger time 38 menit dari 0 sampai 100 Bayangkan Itu bisa kalian gunakan untuk seharian loh Dan tidak boros juga loh 4200 mAh di Oppo One X2 Pro Dan yang terakhir adalah desain yang refreshing Jika kalian cukup open-minded tadi tidak melihat Oppo sebagai prioritas brand yang kalian ingin beli Maka apa yang ditawarkan Oppo ini cukup worth it Dengan harga 18 juta mereka tidak salah mematuh harga segitu Tapi jika kalian melihat mungkin beberapa orang dari kalian melihat brand menjadi salah satu prioritas dan rasa gengsi Mungkin 18 juta ini bisa kita alokasikan ke Samsung atau iPhone 11 series Dan itu saja review dari Dwi Gadget tentang Oppo One X2 Pro Bagi kalian yang suka dengan format seperti ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Have a great day See ya Terima kasih